Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kak Yunili channel dan ini aku udah nyampe di Victoria Park pada hari ini di Victoria Park lapangan Victoria Park hubung itu ada acara opacara bendera ya, nanti kita serot-serot ke depan itu, cuman kita gak boleh masuk kita nyanyi dari jauh saja oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe berikan subscribe aku, hanya bersama Yunili channel kondisi lapangan Victoria pada siang hari ini ini udah, Puanasnya tetap membahana udah di jam 12.00 siang hari ya summer, Puanas ini, tadi banyak polisi-polisi di samping-samping jalan raya itu banyak mobil-mobil polisi patroli, aku gak tau ini ada acara apa, ini kok gak ada tulisannya cuman ini semuanya di palang-palang kita gak boleh masuk untuk mengekspor, cuman untuk kalau diambil video dari luar insyaallah boleh nah disana guys, ini ada yang opacara acara hari apa coba nanti kita tanya-tanya hello guys, tadi kita mau sorot dari depan ternyata setara aku nyampe depan udah bubar karena udah jam 12-an pas ya tadi panas banget acara bibar itu kayak semacam latihan apa ya angkatan bersenjatanya hongpong tuh gak tau pacara apa ini di Victoria Pakin di Belisgo anak banget yang di lapangan rumput sana ada teman-teman pada buka tenda ini kan lagi samar ini bunganya gak berkembang ini baru pas di bunga ada ungu, ada kupi, cantik, bukar semuanya nah ini kondisinya di lapangan Victoria hongpong ada acara gramband-gramband juga tadi tapi udah selesai panas banget ya mungkin latihan kita lihat untuk masuk ke lapangan rumput atau ada begatan apa ini teman-teman dulu migran Indonesia yang ada disini namanya juga masih ada teman-teman yang lagi bikin konten kemerdekaan ya itu masih teragam merah putih ini brebes nih lakupaten brebes ngatak yang ini tonorogo yang situ brebes brebes Jawa Tengah ya nah ini lagi udah nyampe di lapangan rumputnya tongkong tuh lagi banyak liburan gak tau ada acara apa nanti nah ini disana ada acara memperingati kemerdekaan nya masih dirayakan disini ini teman-teman juga liburan bertenda berkema oh ada acara barungan nanti guys reak ponorogonya tuh disitu tuh di depan situ nampak gak tuh nah ini teman-teman dari Indonesia Raya ya semuanya kita cinta Indonesia ya nah yang disini ada ada acara barungan nanti ini sama kakakak dari grup sanggar budaya Indonesia yang ada di Hongkong nanti ada barungan disini coba tanya-tanya sama kakaknya kakak 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 boleh tanya gak nanti acaranya barungan jam berapa biasanya jam 1an jam 1an setelah ini berarti ya iya bentar lagi jam 1 setengah 2an lah oh oke oke nanti oke kita liput ya makasih kak C oh nanti masih jam 1 jam setengah 2an kita nanti liput bersama disini barungan bersama kakak-kakak sanggar budaya Indonesia yang ada di negeri peton ya guys ya nah ini kakak-kakaknya masih disini terus yang disana juga masih nyiapan kayak persiapan apa ini kita serata sana sih ya guys ini semalam tuh hujan beras ini jadi lapangannya tuh kayak basah juga ini rumputnya basah tanahnya lantainya basah oh nanti ada barungan juga disini ini ada apa jalan kepang eh bukan jalan kepang di apa ini aku gak tau ini bukan jalan kepang di apa ini reok ponorogo nah nanti disini sama kakak-kakak juga ada disini nanti ada reok ponorogo oh ndang dut kan ndang dutnya sampe negeri peton guys ini panahnya setelah lagi aku sambil pakai payung bentar-bentar ini nanti ada pertunjukan karate PSHT nya guru migran Indonesia yang ada di Hongkong nanti disana tuh kakak-kakaknya juga masih pada latihan disana aku sambil buka payung ini guys kalau panas begini tuh sebelumnya males banget kita pengen keluar karena pasti basah kuyuk keringnya di luar biasanya tuh lebih nyaman di masjid aja dengertak usia ngaji gitu-gitu ada AC nya kan di masjid jadi nyaman pengen makan juga disana ada restoran halal nanti kita kemas juga disini habis kita nyerut bikin konten bersama grup sanggar budaya yang ada di negeri peton jam 1 sampai jam 1.30an nah ini kakak-kakaknya lagi belajar karate PSHT Indonesia di Hongkong ini guys kita servis ini bentar ya kelihatan gak? kelihatan gak? kelihatan gak? kita muter-muter sampai mentok kelihatan kan? nah bagus yang sana lagi bayangku keterpangin guys gak ada yang mayungin nah disini latihan nah yang di pojok sana tuh masih momen merah putih keraga merah putih di Hongkong dia ada di pojok jadi lapangan Victoria ini yang untuk bagian lapangan rumput ini biasanya tuh KCR di Hongkong setiap acara Idul Fitri dan Idul Adha sebelum ada Corona dulu itu disewa untuk acara sholat id disini ya guys jadi dari mentok sana itu biasanya tumlek-tumlek semua penduduk Indonesia tuh kita sholat ya tumlek-tumlek penduduk Indonesia biasanya melakukan sholat id disini tuh mentok sampai sana baratnya disana kiblatnya ada disana tumlek-tumlek disini berapa ribu penduduk disini ya ikut sholat id disini biasanya cuman selama ada Corona ini lapangan ini gak bisa disewa tuh lapangan ini biasanya juga untuk acara panggung merah putih KCR di Hongkong kalau pas acara 17 Agustusan ya kita untuk acara memperingati hari kemerdekaan itu juga disini juga panggung merah putih juga nanti ada grup-grup kesenian grup dari Majelis Stalin segala maksudnya tumlek-tumlek juga ngisi acara di panggung merah putihnya KCR di sini cuman ini untuk tahun pokoknya semenjak ada Corona gak ada acara panggung merah putih juga itu subhanallah cantik banget ya seputih salju birunya langit Masya Allah keren ya langit di Victoria Park Hongkong keren banget tuh Masya Allah Oke guys setelah ini kita nanti akan menyorot acara penampilan dari sanggar budaya buru migran Indonesia yang ada di Hongkong Oke guys tetap sab susun aku hanya bersama Yunili channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gue nomor tidak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih